Terima kasih. 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 kita ke depan untuk memberi perataan. Jadi sebagian besar anggota perdoski tersebar di kota-kota besar, di mana lebih dari 80% itu menjadi anggota di 7 perdoski cabang kota besar dan dari 29 perdoski cabang yang ada, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, dan Biasa. Sehingga distribusi dan alokasi anggota spesialis di Arfantan Teknologi masih menunjukkan kesenjangan. Sehingga diperlukan terobosan-terobosan, seperti disebut Prof. Har tadi dalam mengatasi kesenjangan tersebut. Dari lebih dari 500 anggota muda yang terdapat, sebagian kecil residen atau kurang dari 25% itu menjalani program tubas belajar. Sehingga sebetulnya ini adalah harapan kita semuanya adalah bagaimana kita mendorong pemerintah daerah atau dan pusat, kemengkes dalam memperluas peluang tugas belajar, PPTS, sehingga terutama pada dermatologi sehingga bisa kembali ke daerahnya masing-masing. Harapannya, walaupun tentunya karena saya memang dari IPDS juga dari UNER, kadang-kadang memang kita masih menghadapi masalah dalam hal ini. Berangkat dari suatu daerah tertentu tapi begitu lulus, ternyata tidak mau kembali ke daerahnya. Ini jadi sering jadi masalah kita. Oleh sebab itu, tukar merupakan suatu itu sehingga mesti dicari penyelesaian untuk hadapi. Dan yang kedua, harapan kita adalah bagaimana mendorong kerjasama instansi atau badan usaha milik negara di mana kita harapkan menyediakan beasiswa, karena pendidikan spesialis juga tidak bebas biaya bagi putra-putra daerah yang berkreditasi untuk melanjutkan pendidikan PPTS. Ini memang ranahnya dari kolikium yang memperlukan badan utonum di dalam perduski, tapi dalam hal perduski mempunyai peran juga. Ini sebetulnya. Ini harus kita pikirkan ke depan untuk lebih memeratakan pendidikan SPTT di Indonesia. Indonesia itu secara total itu masih 3,8 per 10 ribu penduduk jumlah dokternya dan jauh terminal dibandingkan negara-negara lain. Sehingga masih jauh di bawah target Kementerian Kesehatan Menurut Kursa yang harapannya adalah 1 sampai 2.500 penduduk. Di mana dokter umum, ini harapannya 2025 itu angkanya menjadi naik 50 dokter gigi 14, dokter spesialis jadi 12 pada tahun 20 harapan kita ke depan. Jadi memang pemerataan jadi masalah sambil produksinya ini yang harus kita awasi. Dua sasaran ini, pemenuhan kebutuhan per kapitanya, tapi juga tentunya untuk pemerataan dokter spesialisnya ke daerah-daerah ini yang harus kita di mana yang kita amati itu adalah rasio tenaga dokter persatuan penduduk adalah merupakan perbandingan itu antara jumlah tenaga dokter berbanding jauh penduduk berdasarkan standar lain minimal kesehatan. Rasio dialenya 1 sampai 2.500. Sedangkan dokter spesialis juga masih berdasarkan standar pelayanannya rasio dialenya ada 1 berbanding 16.000. Jadi itu memang masih kurang sekali. Sehingga kita harapkan dari 2.702 dokter spesialis di V, rasio dengan jumlah penduduk masih jauh dari yang diharapkan pemerintah kesehatan yaitu 1 sampai 1 banding 16.000 populas penduduk. Atau target jangka menah 2025 ditentukan oleh Menpukes Raya 1 per 5 per 100.000 penduduk. Ini 1 banding 5. Ini harus kita usahakan ke depannya bagaimana tugasnya kolikium dan juga memperluas jangkauan pendidikan dan juga memperbanyak pusat pendidikan 13 Alhamdulillah Aceh nanti mudah-mudahan sudah bisa kita kita buat dari kolikium sudah spesialis untuk dijadikan pusat pendidikan baru. Nah kemudian yang kedua adalah bagaimana pola penyakit dermatologi dan fenologi pada tahun-tahun mendatang. Ini memang perlu kita termati juga dimana penyakit kulitropik skabies karena kita hidup di negara tropik kita skabies terutama masih menempati posisi utama tetapi masih belum diadaptasi oleh Kemenkes menjadi penyakit yang apa namanya tamping kusta jadi penyakit yang istilahnya penyakit yang lupa ya terus kemudian bioderma dan dermatologi skabies bukan masih belum di Kemenkes masih belum mudah-mudahan kita masukkan kemudian bioderma dan dermatomykosis prambusia dan lepra pusta atau lepra itu masih merupakan masalah bagi kita semua sampai saat ini pusta di Indonesia masih mendidiki peringkat ketiga di dunia setelah India dan meskipun skabies dan bioderma dermatologi merupakan juga ranah fasilitas pelayan tingkat primer FKTTP maka kita sebagai dermatopenerologis konsen kita perlu memberikan pendampingan bagi DPJP di nekat puskesmas atau klinik peratama hingga dan kita dorong untuk peran SPDV di lini kedua derma sakit tipe C dan tipe B itu memang perlu kita optimalkan ini yang harapan kita konsen kita ke depan menghadapi tren kelainan kulit juga penyakit venerologis genital ward masih mendominasi angka poli infeksi menular seksual di beberapa rumah pendidikan seperti RSUP Adam Malik Medan RSUP Prof. Dr. Kando Manado RSUP Jakarta RSUP Sanglah dan Pasar RSUP Dr. Mawar di Solo perlu kreativitas dan inovasi dalam promosi komunikasi informasi dan edukasi pada kelompok atau populasi risiko mengandai penyakit venerologi disamping genital ward juga sipilis pada populasi khusus MSM Ibu Hamil dan HIPH ini yang harus kita pikirkan ke depan peningkatan cakupan vaksin HPV untuk menjaga risiko genital dan menjadi vaksin rutin ini yang harus kita tingkatkan juga daripada aspek promotif harus kita introducir karena pada tahun 2021 baru 2 provinsi pada 5 kabupaten kota pada 2023 provinsi pada 2022 kita harapkan 34 provinsi 22 demikian 2024 ini yang kita harapkan kita galakkan vaksinasi HPV kemudian juga pada kasus-kasus sipilis itu ada peningkatan jadi penyakit lama yang kemudian muncul di era saat ini jadi di beberapa RMA sakit terjadi peningkatan kasus-kasus sipilis sejalan dengan peningkatan gaya perubahan lifestyle dan sexual behavior yaitu male sex with male dan multi partner ada kecenderungan hubungan yang signifikan pada sipilis dan juga pendeta HPV dan HIV sehingga dengan demikian kita ke depannya perlu screening memadai pada sipilis HPV dan HIV ini kita harapkan penyakit kulit yang lain alergi imunologik yaitu eksema dermatis kontak akibat kerja atau severe botanis drug reaction seperti sindomas driven-johnson dan dress eksema atau dermatis kontak alergi dan terhadap di bidang dermatologi masih mendominasi penyakit kulit alergi dan dalam hal ini Perdovi sudah melakukan kajian ilmiah lewat kelompok studi untuk kita harapkan mendukung obat-obat baru bisa dimasukkan dalam Pornas atau BPJS penyakit-penyakit yang lain seperti acne atau masalah aging juga masalah skin cancer itu juga jadi concern kita karena kita lihat terjadi peningkatan populasi dan peningkatan usia harapan hidup sehingga kita menempatkan peningkatan kasus-kasus acne di kalangan remaja dan adanya masalah penyakit kulit beberapa gangguan kulit akibat penuaan dimana kita melihat bahwa masalah aging itu bukan hanya masalah menjadi tua tetapi terjadi suatu proses penurunan skin barrier kulit yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari sehingga mengganggu kualitas kualitas hidup penderita ini yang kita harapkan bisa kita perbaiki harapannya adalah demikian menurut BPOM sendiri belanja kosmetik masyarakat Indonesia 2021 baiklah online mampu offline itu luar biasa besarnya mencapai 141 triliun rupiah jadi ini suatu tantangan juga bagi kita bagaimana memberikan edukasi berdasarkan saintis yang merupakan kewenangan dermatologi dan pedologi untuk masyarakat menjadi aware atau faham dalam penggunaan kosmetik terutama yang bersifat daily care yang simple jadi simple daily care ini yang kita harapkan kedepannya faktor edukasi penting sekali juga demikian masalah skin cancer jadi masalah karcinoma sel basal itu sudah menduduki peringkat kelima setelah kanker rahim kanker payudara kanker paru kanker kelejah pening yang ini data yang kita dapatkan dari ahli patologi Indonesia IAPI ikatan ahli patologi Indonesia kita harapkan juga peningkatan aware bekerjasama dengan stakeholder yang lain untuk dapat mendataksi secara dini masalah skin cancer sehingga deteksi dini dan faktor resiko sebagai contoh kasus karcinoma sel basal itu perlu ditingkatkan dimana peran anggota berdorski perlu ditekat dalam hal komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat kita melihat sebentar tentu sekolah dari Kementes bahwa setelah mencanangkan enam pilar transformasi kesehatan dimana nomor satu adalah transformasi layanan primer kita harapkan dimana pemerintah meningkatkan kapabilitas dan kapabilitas layanan primer dengan peningkatan klinikal entity tenaga kesehatan kita harapkan peran anggota produski adalah selalu proaktif dalam sharing ilmu dengan dokter layanan primer baik dalam siang klinik simposium lokal tentang dermatologi peningkatan kemudian pilar 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 kedua adalah transformasi layanan rujukan dimana di dalamnya adalah meningkatkan akses dan mutu layanan sekundar dan tersiap peran anggota produski adalah selalu proaktif dalam seri ilmu dengan dokter layanan primer untuk kemudian akses rujukan di layanan sekundar maupun tersiap dengan pemanfaatkan teledermatologi sehingga memang teledermatologi merupakan salah satu program ke depan dari BP produski 2001 2024 untuk lebih ekstensifikasikan kemudian yang ketiga adalah transformasi sistem kesehatan ketahanan kesehatan programnya adalah meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alkes serta memperkuat ketahanan tanggap darurat peran produski itu adalah memperluas diversifikasi bahan obat dan alat kesehatan dengan BPJS dan Kemenkes transformasi keempat adalah transformasi sistem pembiayaan di mana programnya ada regulasi dalam keliayaan yang tersedia yang bersifat akuntabel transparan efektif dan efisien peran perluski dan ini harapannya dalam upaya meningkat kajian ulang pembiayaan BPJS yang berkeadilan ini kita dorong terus sambil sistemnya tentunya kita beri masukan untuk berubah ke arah lebih bagus lagi pilar dari transformasi kesehatan dari Kemenkes adalah transformasi SDM peluang pendidikan yang berkelanjutan dengan beasiswa tugas belajar dan kemudahan penyetaraan kita harapkan produski mendukung kompetitiveness tenaga medis di era mea 2025 dimana di dalamnya produski akan mempunyai program akan memberikan 4 kualitasi tambahan bagi dokter umum yang berkenjipung dalam bidang estetika medik ini yang kita harapkan jadi ini adalah program daripada produski 6 adalah transformasi teknologi kesehatan dimana programnya adalah pengembangan dan pemanfaatkan teknologi informasi maka kita akan melihat segi positif pandemi COVID-19 memudahkan akses pelayanan kesehatan dimana terjadi peningkatan yang luar biasa di bidang teknologi informasi dengan kita tingkatkan pemanfaatan teledermatologi ini adalah bagaimana perlu dimasuk dalam program-program 6 filar transformasi kesehatan oleh Kementes Pesan JKN kita lihat karena JKN merupakan posisi yang penting bahwa dari tahun ke tahun memang meningkat terus-menerus secara dramatik 2020 terjadi penurunan ini menjadi suatu concern kita juga bagaimana kedepannya Pertuski akan makin terlibat dari masalah dari JKN juga dalam segi pembiayaan ini diambil dari sumber dari BPJS itu juga dimana pendapatannya meningkat pemperluarannya ini juga memang luar biasa sehingga kita harapkan ke depan makin jelas peran Pertuski dalam membantu perkuatan pemerintah dalam BPJS nah sekarang bagaimana kita SPDV memanfaatkan peluang untuk ke depannya dari MEA 2025 khususnya kita lihat tadi Prof. Hardianto sudah memberikan pengantar untuk 4 sasaran utama masyarakat ekonomi Eropa yang berdiri dari beberapa anggota ASEAN itu adalah dimana MEA merupakan bagian dari rantai produksi regional dan global yang kedua adalah peningkatan perdagangan intra-ASEAN yang masih rendah di intra-ASEAN sendiri 24,2% dalam 5 tahun ke depan kita harapkan 2025 ini menjadi 35-40% kemudian meningkatkan produk domestik bruto ASEAN sebanyak 2 kali lipat dari US 2,2 triliun menjadi US 4,4 triliun kemudian juga harapannya adalah pengurangan presentasi prosentasi penduduk miskin di ASEAN menjadi sepuluhnya dari separuhnya dari 18,6% menjadi 9,3% pada tahun 2030 dimana di MEA juga disebutkan ada 5 prioritas sektor jasa medis yaitu jasa kesehatan jasa transportasi udara jasa logistik e-ASEAN dan jasa pariwisata dimana kita lihat 40-50% pendapatan bruto ASEAN diperoleh dari 6 tahun jasa dengan target market itu adalah 500 juta dari penduduk ASEAN dari 10 negara sehingga dengan demikian kita dari kita tadi sudah disebutkan ASEAN Strategi Framework untuk Health Development itu adalah nomor 1 itu adalah memfasilitasi mobilitas praktisi medis di lingkungan ASEAN ini adalah salah satu strateginya kemudian 2 itu adalah mempromosikan penerapan praktik kedokteran sesuai standar dan kualifikasi dan memberikan kesempatan untuk pengembangan dan pelatihan praktisi medis yang nomor 3 yang nomor 2 adalah bertukar informasi dan peningkatan kerjasama ini adalah framework yang disepakati medical tourism itu kita lihat bahwa 600.000 sampai 1 juta warga negara Indonesia per tahun itu memanfaatkan ke luar negeri dimana menghabiskan belanja divisa 11,5 miliar dolar untuk pelayanan kesehatan di luar negeri dengan 3 negara tujuan WNI berobat ke luar negeri adalah Malaysia 70% kemudian juga 300.000 WNI dengan produk komplikasi 5 itu 5 sampai 10% juga ke Thailand dan juga ke Cina dan belanja wisata medis ASEAN secara keseluruhan dari 150 triliun rupiah per tahun sehingga kita canangkan untuk Indonesia health tourism bahkan sudah dibentuk apa namanya organisasi khusus untuk ini yang masih berkeseminatan untuk mengembangkan Indonesian health tourism untuk Indonesia itu mengembangkan skema medical tourism yang terintegrasi dan terkelola baik ini memang harapan kita semuanya kita saling bahu membahu untuk mengembangkan ini dimana Singapura Malaysia dan Thailand itu telah mengembangkan medical tourism dengan rumah sakit bertarak internasional seperti turisme pregnasi turisme plastik turisme ini memang harus dikembangkan bagaimana bentuk Indonesia mengembangkan medical turisme sehingga Indonesia perlu bersama-sama khususnya para teman-teman dokter sejauhnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas yang mendukung penjaminan mutu dan penawaran program khusus wisata medis dari berbagai negara ASEAN untuk berkunjung ke Indonesia untuk di bidang DV sendiri kita merasa terbuka peluang yang sangat besar untuk mengembangkan wisata medis di dalamnya itu adalah termasuk tentunya adalah dermatologi estetik kemudian juga bedah kulit dermatologi laser kemudian juga pengembangan kosmesetikal yang bersifat botanical kosmesetikal ini yang kita harapkan kedepannya sehingga memang kita akan berusaha bersama-sama dengan kelompok studi yang terkait untuk mengembangkan lini-lini yang dianggap mempunyai potensi dalam dermatologi di medical turisme ini yang kita harapkan diharapkan juga kerjasama perhimpunan spesialis DV ASEAN terus ditingkatkan dengan saling knowledge sharing maupun kompetensi sharing ini sudah berusaha dirintis terus dimana peningkatan kerjasama organisasi DV pada level ASEAN sudah berusaha untuk kita terus menerus kita pupuk dan kita kembangkan 2016 kemarin Surabaya juga sudah menjadi tuan-tumah regional kongres dermatologi yang terhasil bagus untuk coba kita kembangkan terus bukan hanya dalam hal berhenti seminar atau workshop untuk berikutnya kita rencanakan khususnya dengan Thailand untuk kerjasama dalam bidang simposium dan workshop untuk secara spesifik membahas bidang-bidang tertentu untuk terutama untuk peningkatan kompetensi spesialis DV kita juga kita harapkan badan otonom di Perdoski khususnya Kolegium Dermatologi dan Vendroki Indonesia itu dapat meningkatkan performa lulusan bersandar internasional sehingga standarisasi sudah kita lakukan dan perlu dilakukan terus-menerus supaya lulusan lulusan Dermatologi di Indonesia bisa bersaing berkompetensi pada level ASEAN harapannya sehingga salah antara lain usaha yang diusulkan dan sudah merupakan suatu program dari KDVI itu adalah ujian board pertaruh internasional pada peserta didik IPTS di masa negara dan juga karena kebutuhan dan rasio DV itu juga masih rendah mungkin juga kita membuka pendidikan subspesialisasi di bidang Dermatologi dan Vendroki secara direalisasikan harapannya juga tahun ini sudah akan mulai dimana dengan 6 pemintatan utama di bidang subspesialis di bidang dari pathologi yang garapannya dengan adanya subspesialisasi pengembangan ilmu DV juga akan makin terarah ini yang harus kita harapkan dan juga pada Asia Medical Tourism kita juga standarisasi ini juga penting sekali sehingga realisasi standarismu menuju daya saing global juga harus kita tingkatkan juga juga adalah mendorong stakeholder menyiapkan infrastruktur kemudian kita kurangi disparitas antar wilayah regulasi yang supporting kepada bidang medis ini yang kita harapkan karena sampai saat ini untuk mendatangkan alat-alat modern dalam bidang laser sebagai contoh itu pajaknya juga masih luar biasa sehingga harga satuannya demikian mahal dan juga referensi-referensi buku-buku kita masih e-book akan memudahkan kita juga sistem koordinasi harus kita tingkatkan sistem monitoring kita evaluasi kemudian juga kita upayakan promotif preventif kesehatan masyarakat dan juga melakukan advokasi pemerintah bahwa program Indonesia Sehat sejalan dengan cita-cita EMEA pada upaya promosi hidup sehat dan juga kita harapkan kita semua dapat meningkatkan soft skill juga hard skill dan kesejahteraan tenaga medis koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sehingga Perdoski dengan program peningkatan saran dan terasanan diakus dan terapi kemudian pengembangan pendidikan dan pelatihan kemudian juga stratifikasi layanan unggulan dan pembinaan berjejal kemudian juga sistem hospital dengan rumah sakit unggulan di luar negeri kita harapkan Indonesia menjadi center of excellence di ASEAN dengan peningkatan mutu yang harus kita harapkan bisa terjadi ini skema optimis kita ini yang kita harapkan intinya adalah Perdoski ke depan jadi harus timnya harus demikian kuat sehingga bersama-sama tim kita dapat mencapai lebih banyak lagi lebih maju lagi dengan peningkatan atau penekanan pada innovation jadi yang inovasi-inovasi terobosan-terobosan inovasi yang luar biasa yang kita harapkan dan ini membutuhkan peran serta seluruh komponen Perdoski untuk bersama-sama kita semuanya mengembangkan Perdoski untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik itu adalah tujuan utamanya dan meningkatkan juga daya saing anggota Perdoski untuk menghadapi era MEA 2025 selamat bekerja semuanya terima kasih ini yang dapat saya sampaikan Prof. Har monggo saya kembalikan waktunya kepada Prof. Har mohon maaf bila ada kurang berkenan bila taufiq berdaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih